Saudara wayang merupakan salah satu seni teater boneka tradisional yang telah mengakar sebagai budaya Indonesia. Wayang juga bisa merujuk pada wayang itu sendiri atau keseluruhan pertunjukan teater yang biasa dimainkan di balik layar oleh dalang dengan iringan musik tradisional. Pelestarian wayang sebagai identitas dan jati diri bangsa menjadi semangat peringatan pekan wayang Indonesia yang diselenggarakan oleh Sekretariat Nasional Pewayangan Indonesia Senawangi di Gedung Pewayangan Kautaman TMII Jakarta Timur. Ketua Umum Senawangi Suparmin Sunjoyo pada acara puncak pembukaan pekan wayang Indonesia di TMII Jakarta Timur mengatakan wayang bukan hanya sekedar bendas secara filosofis, wayang merupakan identitas bangsa Indonesia yang mengandung kadar kemanusiaan di mana setiap tokoh dalam pewayangan mampu memperlihatkan realitas kehidupan bahwa dalam kelas sosial ada klasifikasi orang baik dan orang buruk. Bagaimana wayang bisa diwarisi oleh generasi muda? Tentunya dengan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan dengan perkembangan zaman. Tadi waktu tari Sri Kandi itu kan sudah menyesuaikan dengan selera milenial juga. Ada kayak balet, tapi temanya Sri Kandi mana. Kita menghadirkan generasi muda yang selama ini menjadi PR kita bersama, bagaimana kita menyampaikan, mentransfer wayang itu kepada generasi muda. Kita hadirkan siswa-siswi SD untuk belajar melukis, belajar tatah wayang, belajar nyunggeng atau mewarnai wayang. Nah itu kita edukasi dari sejak dini. Peringatan Hari Wayang Nasional 2022 yang berlangsung selama tiga hari disemerakan dengan berbagai kegiatan seni, antara lain pergelaran wayang kulit purwa, pergelaran wayang revolusi, talkshop, Fragmen wayang orang, pameran dan basar UMKM wayang ini diharapkan mampu menjadi momentum bagi masyarakat Indonesia untuk kembali merayakan budaya wayang bersama-sama pasca pandemi COVID-19 untuk meningkatkan kecintaan dan melestarikan kesenian wayang. Terima kasih.